bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-mustafa sayyidina muhammadin ibni abadillah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah amabad satu-satah yang berahmat Allah mari kita lanjutkan kajian tafsir kita kita kemarin sudah sampai di surat al-Baqarah ayat 10 insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat al-Baqarah 11 dan seterusnya insyaallah sampai waktu habis a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim wa idha qilah lahum la tufsidu fil arti qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idha qilah lahum dan jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil arti janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi qalu mereka berkata innama nahnu muslihun sesungguhnya kami justru berbuat baik ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ketahuilah justru apa yang mereka lakukan atau justru mereka itulah orang-orang yang merusak bumi walakin la yash'urun tetapi mereka tidak merasakan atau tidak sadar idha itu adalah zorof fi mawdi nasob jadi dia berposisi sebagai zorof zorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu dalam hal ini ini keterangan waktu yaitu saatnya wa idha dan saat dan saat ketika engkau wal amil fi qalu al madhkur ba'dahu wa fi ma'na syart wal fasad jiddu salah dan fa'il atau subjek dari qalu itu disebutkan setelahnya yaitu siapa nahnu muslihun jadi ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan nah mereka ini siapa qalu innama nahnu muslihun mereka itu adalah kami innama nahnu muslihun yaitu orang-orang yang mengatakan kami berbuat baik wa fi ma'na syart wal fasad jiddu salah makna dari fasad itu adalah kebalikan dari berbuat baik wa haqiqah makna hakikatnya adalah al-udul anil istiqomah ila buddhihah yaitu keluar dari keistiqomah keistiqomahan gitu memang kalau kita mau muhasabah gitu ya kalau kita ini gak istiqomah itu yang ada itu justru kayak ada yang gak beres dalam diri kita gitu ibarat ibarat komputer itu kayak ada yang hang ada yang rusak gitu kayak ada masalah dalam diri kita maka dari itu ada yang mengatakan al-istiqomah tu khairun min alfi karomah jadi yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada memiliki seribu karomah karomah itu apa? karomah itu adalah kelebihan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang sholih gitu seolah-olah orang yang mampu istiqomah itu jauh lebih baik daripada seribu orang yang memiliki karomah gitu bahkan dikatakan tingkatan wali tertinggi gitu ya adalah wali yang mampu istiqomah istiqomah jadi siapa kekasih Allah? kekasih Allah yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang mampu istiqomah dan memang istiqomah ini gak mudah istiqomah itu adalah bukan berbuat banyak terus berhenti gitu ya kadang-kadang orang itu ada yang begitu bersemangat dia beramal itu lengkap gitu dia beramal dengan lengkap semuanya dikerjakan tapi begitu ngedown itu semuanya jadi tidak dikerjakan nah istiqomah itu tidak seperti itu istiqomah itu adalah ma'kollah wadal gitu bahkan dikatakan khairul kalami ma'kollah wadal gitu bahkan dikatakan istiqomah itu adalah ibadah wa'inkollah walaupun sedih sedikit sehingga apa sehingga memang yang namanya istiqomah itu bukan hal yang mudah memang padahal mengamalkan yang sedikit gitu ya kesulitannya dimana kesulitannya itu adalah ketika kita harus terus menerus mengerjakan itu istiqomah dua rokat sholat duha gitu gak pernah putus gitu itu adalah namanya istiqomah tapi bisa jadi ya sekali gitu ya sholat duha langsung dua belas rokaat setahun dua tahun tahun ketiga berhenti ya itu itu bukan istiqomah ini adalah wazan dari fasada ya wal murad fil ayah ya makna dari ayat itu adalah la tufsidu fil ardi bin nifak janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat nifak nah kita membayangkan makna dari la tufsidu fil ardi itu adalah janganlah berbuat kerusakan dalam bentuk fisik ya berbuat kerusakan dalam bentuk fisik di muka bumi seperti uang sampah sembarangan kemudian ya berbuat kerusakan tapi ternyata disini makna dari la tufsidu fil ardi itu adalah bin nifak dengan kemunafikan kalian dan dengan setianya kalian pada kekufuran jadi memang berbuat kerusakan di mata Allah makna dari berbuat kerusakan itu adalah berbuat kemunafikan karena memang orang yang munafik itu sangat berbahaya bagi agama ini bagaimana tidak Rasulullah itu berkawan dengan orang munafik yang itu merupakan petinggi dari sahabat ansor beliau dan ceritanya masyur dalam sejarah nah ketika para sahabat muhajir mengatakan kita tahu yang kau maksud bahwa Rasul bahwasannya ada diantara orang-orang ansor diantara petinggi ansor itu ada yang munafik karena saking terang-terangan menampakkan kemunafikannya kepada Rasul memfitnah Aisyah dan lain sebagainya tapi apa kata Rasul seandainya aku bunuh dia maka kaum muslimen akan melihatku membunuh sahabat coba bayangkan jadi saking berbahagianya posisi orang-orang munafik ini adalah sampai dianggap bahwasanya membunuh mereka pun itu seperti sebagaimana membunuh orang-orang orang-orang iman dan setia walak kepada orang-orang kafir dan mereka memecah belah manusia dari iman kepada Muhammad dan Al-Quran karena ketika engkau melakukan itu karena efeknya adalah bumi akan rusak dengan hilangnya jiwa hancurnya negeri dan gagal panen sebagaimana kita lihat saat perang yang ditimbulkan karena fitnah dan perselisian yang yang dimiliki oleh Allah inilah makna dari fasad makna dari fasad bahwasanya kalau kita perhatikan ya kerusakan yang ada di negeri ini di bumi ini itu juga sebetulnya berangkat dari sifat munafik seseorang sifat munafik seseorang kenapa? karena seseorang itu ketika jelas posisinya sebetulnya enak ketika dia beriman maka kita akan memperlakukan dia sebagaimana saudara kita masalahnya adalah kalau dia itu munafik la ilaha ula wa la ilaha ula mereka tidak ke kita juga tidak ke orang-orang kafir kalau berhubungan dengan orang-orang kafir gampang kalau mereka melawan diperangi kalau mereka minta keamanan kita lindungi minta tinggal di negeri kita kita berikan swaka tapi orang-orang munafik tidak mereka sholat bersama kita mereka dari dekat-dekat kita tapi mereka selalu menikam menikam kita yang dikatakan oleh Ibnu Abbas innama nah memuslihun sesungguhnya kami ini adalah orang yang berbuat kebaikan ay innama nuri dur islah bainal fariqayni minal mu'minin walil kitab jadi kami ini ingin berbuat kebaikan diantara dua kelompok yaitu kelompok orang beriman dan kelompok alil kitab akan dikatakan oleh mujahid dalam taseriyat ini idha rakibu maksiyatan faqilah lahum la taf'alu kada sekandainya mereka ini berbuat kemaksiyatan kemudian kita nasihati janganlah engkau lakukan ini gitu ya apa yang mereka lakukan apa yang mereka katakan innama nahnu alal muda sesungguhnya kami ini diatas petunjuk bayangkan ketika mereka berbuat kemaksiyatan pun mereka mengatakan diatas kebenaran diatas petunjuk wabil khusus di zaman-zaman fitnah hari ini teman-teman semua yang dirahmati Allah dimana memang hari ini itu adalah atau zaman ini adalah zaman bisa dikatakan zaman penuh fitnah zaman penuh kemunafikan kita tidak tahu diantara kaum muslimin siapa orang-orang munafik yang menikam yang menikam menikam kita apakah justru kita ini yang termasuk orang-orang munafik yang sedang berbuat buruk kepada agama ini Wallahu'alam maka dari itu senantiasalah kita berlindung dari sifat-sifat munafik ayat yang ke-13 dan ketika dikatakan kepada orang-orang munafik ketika dikatakan kepada orang-orang munafik kalian itu kalau beriman itu iman yang benar sebagaimana imannya para sahabat mereka orang-orang munafik itu menjawab apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh jadi sahabat itu dijuluki orang-orang bodoh sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh tetapi mereka tidak menyadari menyadarinya nah rekan-rekan semua yang dirahmatilah justru karena mereka menyebut orang-orang beriman dengan sebutan orang bodoh maka Allah nisbatkan kebodohan itu kepada mereka mereka sendiri dan definisi dari sahafaha atau kebodohan ini adalah tipisnya angan-angan atau tipisnya kebijaksanaan orang-orang yang munafik itu sayang sebetulnya karena mereka tidak bijak mereka itu justru akan memperoleh hidayah jadi mereka itu harusnya itu memperoleh hidayah tapi gak jadi kan sayang banget kecuali orang kafir mereka tidak mendapatkan hidayah misalnya tapi ya bagaimana lagi hidayah milik Allah tapi berbeda dengan orang-orang munafik orang-orang munafik ini memilih masuk Islam tapi ketika dia masuk Islam dia justru menikam Islam dan rusaknya pandangan mereka pandangan ini maksudnya basiroh basiroh itu pandangan berupa pandangan hidup pandangan pemikiran gitu ya hukum dan lain sebagainya maka hari-hari ini ini sebetulnya kita bisa punya ukuran lah gitu sebetulnya bagaimana cara menilai seseorang itu monafik ataukah bukan tapi memang tidak untuk disampaikan dalam arti tidak untuk menjas menilai apakah orang itu monafik ataukah bukan tapi minimal jadi pegangan bagi diri kita tentang bagaimanakah kebodohan hari ini itu menjadi salah satu tanda kemonafikan dan rendahnya akal jadi mereka itu kebangetan gitu ya bodohnya mereka itu kebangetan mereka menganggap orang-orang beriman itu bodoh padahal justru mereka itulah yang bodoh gitu kan sayang banget gitu ya kebodohan mutlak lah gitu sudah ibarat ibarat peluang itu peluang dia masuk surga itu sudah tinggi gitu karena mereka memputuskan masuk islam tapi ternyata keislaman itu hanyalah tampak di luar sedangkan batinnya tetap menyembunyikan kekufuran nah ini kan sayang terima kasih allahu yastahzi'ubihim wayamudduhum fitughyanihim ya'mahul waidha laqulladhina amanu jika dikatakan atau jika mereka ini bertemu ya dengan orang-orang beriman qalu amanna ya jadi kalau mereka itu bertemu dengan sahabat-sahabat yang beriman mereka mengatakan iman dalam arti ya tidak nampak kemonafikan mereka ada yang membaca yaitu muhammad bin sam sam yafa' al-yamani dan abu hanifa itu dengan lam panjang waidha laqu gitu ya tapi kalau di al-quran yang kita itu waidha laqulladhina amanu pendek waidha kholau dikatakan wa kholautu bifulan wa ilahi idhan farat tubih yaitu adalah ketika kami dalam kesendirian yaitu ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman mereka mengatakan aku beriman tapi ketika mereka sendirian ya ilah syayatinim bersama dengan syaitan-syaitan mereka ya kholu innama akum sumia kami bersama kalian yaitu para syaitan innama nahnu mustahziun dikatakan disini siapakah wassyayatin ya siapakah syaitan disini wassyayatin jamu syaitan syaitan itu adalah jama' dari syaitan alat taksir jadi syaitan itu adalah jama' taksir jadi kalau kita belajar wassyarab syaitan itu adalah jama'-jama' taksir innama akum ey musahibukum fidinikum jadi kami ini bersama bersamamu wahai syaitan artinya apa seagama dan setuju dengan agama agama syaitan dalam arti ya pengikut syaitan innama nahnu mustahziun raddahum lilislam wadafahahum lilhaq wakaannahum jawab soal muqaddarnash anqalihim innama akum ey iza kuntum ma'ana famabalukum iza lakitum al-muslimin wa faktumuhum qalu innama nahnu mustahziun nabihim fitil kal muwafaqah gitu jadi seolah-olah syaitan pun meminta kepastian gitu dosa andainya engkau itu mengatakan diri kalian itu munafik apa betul memang memang kalian itu munafik gitu tandanya adalah syaitan memastikan nanti ketika engkau bertemu dengan orang-orang beriman dan engkau katakan engkau beriman apa makna imanmu ini apakah engkau beriman kepada mereka kebetulan apakah bohongan nah kata orang-orang munafik innama nahnu mustahziun kami ini imannya bohongan kami lakukan itu untuk menghina menghina mereka allahu yastahziu bihim wa yamudduhum fituh yanihim ya'mahun justru allahlah yang menghina menghina mereka dengan kehinaan dan kerendahan wa yantakimu minhum dan Allah akan membalas mereka dan merendahkan mereka sebagai bentuk keadilan atas apa yang mereka lakukan kepada hamba-hamba Allah yang beriman jadi memang kalau ada bahasa gusti Allah yang balas biasanya orang-orang Jawa itu ada mengalakan gusti Allah yang balas itu memang ada jadi ini adalah konteks dimana Allah itu membela orang-orang beriman dengan apa dengan ungkapannya misalnya ketika mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah orang yang berbuat kebaikan kata Allah tidak justru mereka berbuat kerusakan kemudian ketika mereka mengatakan imannya orang-orang imannya sahabat itu adalah imannya orang-orang bodoh dikatakan Allah-Allah justru kalian yang bodoh kemudian dikatakan ketika engkau bertemu mereka kemudian engkau mengaku beriman mereka mengatakan aku lakukan itu sebagai bentuk penghinaan kepada orang beriman kata Allah tidak justru aku yang akan menghilangkan mereka jadi memang luar biasa urusan orang-orang beriman itu ketika mereka beriman mereka tidak butuh pembelah kenapa? karena pembelahnya adalah Allah bentuk keadilan pembelaan atas apa yang mereka lakukan pada hamba-hambanya yang beriman dan memang banyak disebutkan dalam berbagai konteks yang menunjukkan bahwasannya Allah itu membela urusan orang-orang beriman contohnya ini dan balasan atas keburukan adalah dibalas keburukan juga kalau mereka melanggar kehormatan kalian maka lakukanlah yang serupa mereka berbuat makar Allah pun membalas makar mereka mereka berbuat makar kepada Allah dan Allah mengatakan aku yang justru berbuat makar kepada mereka dan banyak lagi mengatakan kita wat tughiyan ya fii tughiyanihim ya' mahun tughiyan tughiyan itu adalah muja wa zhat Ya makna dari tughiyan, yaitu adalah melewati batas. Dan berbuat kelebihan dalam kekufuran. Nah yang menarik disebutkan dalam maqala-maqala ulama itu dikatakan. Inna lil'ilmi tughiyanun katughiyanil ma'li. Ya sesungguhnya ilmu itu memiliki tughiyan. Ya memiliki tughiyan. Sebagaimana tughiyannya harta. Ini menarik ini, ini tolong diperhatikan. Jadi, inna lil'ilmi tughiyanun katughiyanil ma'l. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kesombongannya tersendiri. Melewati batas sendiri. Sebagaimana atughiyan filmal. Sebagaimana berlebihannya dalam harta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kadang seseorang yang merasa dirinya itu berilmu. Ia itu merasa pantas menyuruh. Merasa pantas memberikan perintah. Merasa pantas diletakkan di tempat tertinggi. Tertinggi. Akhirnya apa? Ilmu yang ia fahami itu menjadikan dia sombong. Gitu. Katughiyanil ma'l. Sebagaimana orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta itu begitu. Ingin dipelakukan istimewa. Ingin dianggap wah. Dianggap tinggi. Kelasnya berbeda. Nah ilmu juga demikian. Bahkan dikatakan. Wa'ina lil'aibadati turiyanun katughiyanil ma'l. Bahkan yang namanya ibadah sekalipun. Itu juga memiliki kesombongannya sendiri. Ibadah loh ya. Padahal ini ibadah itu juga memiliki kesombongannya sendiri. Kenapa? Cobalah. Kalau kita ini coba kita rutin duha, rutin tahajud, rutin jama'ah, rutin sholat. Tiba-tiba diri kita ini kayak ngerasa orang-orang itu di bawah kita. Dan bahwasannya kita ini sudah levelnya itu di atas mereka. Sehingga akhirnya membuat kita itu sombong. Sombongnya itu tanpa alasan yang jelas. Sombongnya tanpa alasan yang jelas. Dan ini berbahaya. Dan ini berbahaya maka dari itu. Seseorang itu harus bisa membunuh tuyiannya. Orang yang berharta, dia harus mampu menundukkan hartanya itu. Supaya dia tidak sombong dengan harta yang dia miliki. Dengan apa? Misalnya tetap berpenampilan sederhana. Tidak menunjukkan kemewahannya dan lain sebagainya. Begitu juga orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu begitu. Maka kadang-kadang ada orang itu dia berilmu tapi kadang-kadang dia nyeleneh. Nyeleneh itu dalam arti dia tidak selalu memasang tampang alim. Supaya apa? Supaya itu tadi untuk mengikis kesombongan yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena memang begitu ilmu itu sebagaimana harta gitu. Dia memiliki kesombongannya sendiri. Mentang-mentang kiai gitu. Jadi dia berhak nyuruh anak-anak gitu. Kadang-kadang nyuruh anaknya itu kalau sekali dua kali enggak apa-apa. Atau kalau hal-hal yang biasa enggak apa-apa. Kadang-kadang nyuruhnya itu yang menyusahin, memberatkan dan lain sebagainya. Sehingga memang ujian bagi kiai sendiri gitu. Ujian bagi ulama sendiri untuk bisa apa? Untuk bisa mandiri gitu. Tidak merepoti, merepoti sankrino. Begitu juga orang yang ahli ibadah gitu. Merasa dirinya rajin sholat, rajin mengaji, rajin baca Qur'an dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia sudah memiliki turian gitu. Dia memiliki sesembahan gitu. Jadi ibadah yang melakukan itu jadi sesembahan baginya gitu. Akhirnya dia sombong dengan ibadahnya gitu. Dia ketika beribadah ikhlas gitu. Tapi kadang-kadang entah kenapa dia menjadi menghitung orang-orang yang ada di bawahnya. Oh orang ini enggak soleh. Oh orang ini ibadahnya biasa-biasa saja. Orang ini. Akhirnya dia, dia tadi berhak, merasa lebih tinggi dan merasa punya kapasitas lebih untuk memerintah, menyuruh dan lain sebagainya. Merendahkan dan lain sebagainya. Gitu. Nah. Itulah makna turian. Fi turianihim ya'mahun yaitu fi dulalihim wa kufrihim. Yaitu mereka ya al'amah ya. Makna dari al'amah filqolb kal'amah fil'ayn. Amah itu buta gitu. Tapi buta hati. Ada pun kalau al'amah fil'ayn gitu. Kalau pakai ha'al'amahu itu hatinya yang buta. Kalau al'amah pakai alif maksuroh yaitu adalah matanya yang buta. Jadi fi turianihim ya'mahun. Jadi mereka terbutakan gitu ya. Jadi mereka tetap memandang diri mereka itu istimewa. Memandang diri mereka itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Memandang diri mereka itu adalah orang-orang yang terpandang. Sedangkan orang-orang, sedangkan sahabat itu orang-orang bodoh. Dan seperti itulah gitu ya. Sampai mereka mati dalam kesesatan-kesesatan mereka. Nah, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan di sesi yang pertama ini. InsyaAllah kita akan lanjut di sesi yang kedua. Yaitu di ayat yang ke-16. Ada pertanyaan terlebih dahulu pada teman-teman semuanya? Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup. Kemudian kita masuk lagi di sesi yang kedua. Syukuran lakum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.